Tentor Pencerian dan Pertolongan Padang melakukan operasi penyelamatan terhadap tujuh anak remaja yang terjebak di aliran sungai pada Rabu 29 September malam kemarin. Kejadian ini terjadi di Jalan Kampung Juang, Kelurahan Tarantang, Kejumatan Lubukilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Remaja ini dilaporkan bermain di aliran sungai saat cuaca buruk, sehingga aliran sungai tersebut tiba-tiba membesar. Akibatnya remaja ini tak dapat kembali dan dibantu oleh petugas beserta masyarakat sekitar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Rezi Aswar, yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Rezi. Iya, sudah. Rezi, bisa Anda jelaskan bagaimana makrologi remaja ini terjebak di sungai dan bagaimana evakuasinya? Iya, untuk kejadian ini terjadi pada malam hari ini ya. Di mana Kota Padang pada Rabu kemarin diguyur hujan sejak sore hingga malam hari, hingga membuat depit air sungai meningkat. Namun, kantor pencarian dan pertolongan Padang mendapat laporan bahwasannya ada tujuh anak remaja yang terjebak di aliran sungai yang membentuk pulau. Yang terjadi di Jalan Kampung Jua, Kelurahan Tarantang, Kecematan Lubukilangan, Kota Padang. Di mana kejadian ini tupanya pada sore hari, namun dilaporkan di pihak... Rezi, berapa lama proses evakuasi dan dibantu oleh siapa saja saat proses evakuasi ini dilakukan? Iya, untuk proses evakuasi menggunakan tali ya. Di mana dikirimkan petugas keseberangnya, namun saat itu digantung dan ditarik bersama-sama. Dan itu proses evakuasi berlangsung satu setengah jam. Di mana ada petugas tim SAR, BPD, CRC Semen Padang, dan juga masyarakat sekitar. Ada juga TNI Polri. Rezi, lantas bagaimana kondisi korban ini setelah ditemukan begitu oleh pihak SAR di sana? Iya, untuk proses evakuasi berlangsung hingga pukul 10 malam ya. Untuk kondisi sendiri, mereka berhasil selamat dan kondisinya sangat baik-baik dalam kondisi baik gitu. Baik, Tribunur, sejurus kami tadi juga sudah melakukan wancara dengan kasih operasi kantor pencarian dan pertolongan Padang, Abdul Rahman. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dapat informasi dari masyarakat, telpon, kantor, bahwasannya ada tujuh orang, anak-anak lagi bermain-main, tiba-tiba itu air besar datang, sehingga mereka terandar di suatu pinggiran sungai yang terbentuk jadi delta kayak pulau, sehingga mereka tidak bisa kembali lagi ke seberang. Itu ada berapa orang? Itu ada tujuh orang, atas nama Dapa, Rabi, Nada, Arya, Padri, Tomi, dan Ivan. Semua laki-laki berarti? Iya, semua laki-laki. Berapa lama evakuasi kita nih, Pak? Ya tadi kurang lebih kita melakukan evakuasi itu sekitar 1 jam setengah, ya karena memang medannya cukup ekstrim, sehingga kita upayakan di mana korban dan juga para penolong tetap bisa selamat. Itu berapa lebar tadi sungai? Sungai tadi juga siap orang tangan itu. Sungai di kurang lebih itu lebar sungai sekitar 10 sampai 15 meter.